Intro Persatuan Gateball seluruh Indonesia Kota Malang menggelar lokal turnamen olahraga Gateball yang diikuti oleh tim-tim andalan sejauh timur. Pertandingan berlangsung dengan sangat kompetitif, masing-masing tim bermain penuh strategi agar bisa menjadi juara. Bertempat di lapangan bola outdoor Stadion Gajayana Kota Malang, di 18 tim terbaik Gateball Jawa Timur bertanding dalam memperrebutkan juara turnamen lokal. Meski bersifat fun dan kekeluargaan, aroma persaingan antar tim peserta terasa kental di atas lapangan. Pukulan terukur dari pemain dimanfaatkan kapten tim untuk mencuri poin, tak ingin ketinggalan lawan mengambil taktik jitu untuk mengeliminasi pemain lawan dengan mengeluarkan bola dari lapangan. Kompetisi ini dikelar agar olahraga Gateball bisa dikenal semakin luas di masyarakat. Sejauh ini hanya ada beberapa kota dan kabupaten saja yang punya klub Gateball. Dengan semakin dikenal, maka industri olahraga Gateball semakin bertumbuh. Timosnya adalah perkembangan olahraga Gateball yang lebih maju dan kompetitif. Adalah silaturahni dan sosialisasi olahraga Gateball Jawa Timur yang mana tujuannya adalah mengenalkan olahraga Gateball di Kota Malang karena olahraga Gateball ini adalah olahraga yang relatif masih baru. Sedangkan di Kota Malang sendiri baru ada delapan klub yang tergabung di dalam Kota Malang. Memperkenalkan olahraga Gateball dengan mengadakan turnamen, lokal turnamen dalam hal ini adalah dari Kabupaten Malang, Kemudian Kota Batu, Kota Malang sendiri, Kemudian ada dari Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kemudian juga Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Terus kemudian dan diikuti oleh klub-klub Kota Malang. Manfaat ataupun juga hikmah daripada acara di pagi ini adalah pertama adalah sosialisasi mengenai Gateball, kedua lagi adalah membina dan pembibitan tim-tim Kota Malang untuk menghadapi 4-4 9 nanti di tahun 2025. Selain sebagai ajang olahraga, kompetisi lokal Gateball juga sebagai tolok ukur permainan atlet Kota Malang agar semakin berkembang, khususnya jelang Port Prof 2025. Pasalnya menyandang status jawara Gateball Port Prof, Kota Malang ingin menjaga tahtanya dari pesaing lain di Jawa Timur. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Terima kasih telah menonton!